Sebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi hasil larut yang melimpa. Salah satunya, Banggai Kardinal Fish, biota laut kebanggaan masyarakat Banggai. Wone baru menjadi area penyebaran Banggai Kardinal Fish. Nah sekarang saya bersama dengan teman-teman drivers akan memulai mengumpulkan mikrohabitatnya, yaitu bulu babi untuk dipindahkan ke area tempat hidupnya Banggai Kardinal Fish. Ikan yang di habitat asalnya disebut dengan bibisan ini, paling banyak ditemukan pada kedalaman 1,5 hingga 2,5 meter. Saat berburu bulu babi, pastikan tidak ada setuhan. Karena jika terkena duri tajamnya, bisa mengakibatkan rasa sakit. Disebut bulu babi karena hewan ini memiliki duri tajam menyerupai penampakan rambut babi. Fungsi dari durinya ini untuk melindungi diri dari pemangsa. Selain itu, duri tajam bulu babi juga bisa menjadi rumah yang aman bagi kelangsungan hidup Banggai Kardinal Fish. Dengan panjang maksimal hanya 8 cm, Kardinal Fish tidak memiliki mekanisme pertahanan diri. Sehingga, ikan yang biasa disebut capungan ini harus berasosiasi dengan bulu babi untuk berlindung dari ancaman predatornya. Sekilas, hewan Echinoidea ini terlihat seperti bola bercangkang keras yang dikelilingi duri. Selain untuk melindungi diri, duri bulu babi juga merupakan alat untuk bergerak merayap di dasar laut. Saat arus air pencang, bulu babi akan terbawa dan berpindah dari tempat asalnya, sehingga Banggai Kardinal Fish akan kehilangan habitat utamanya. Karena itu, hari ini kami harus mengembalikannya ke posisi semula, supaya populasi ikan capungan ini tidak menyebar terlalu jauh. Banggai Kardinal Fish merupakan populasi yang terisolasi dan terkonsentrasi di perairan dangkal pada 17 pulau besar dan 10 pulau kecil di Kepulauan Banggai. Jumlahnya saat ini hanya sekitar 2,4 juta. Karena memiliki pergerakan yang terbatas, ikan ini utamanya memakan plankton yang terbawa arus air. Ikan capungan Banggai cenderung hidup secara berkelompok. Pada grup kecil, bisa ditemukan antara 4 sampai 30 ekor. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan untuk membentuk kelompok dengan jumlah yang cukup besar, lebih dari 500 ekor. Seru banget, tadi kita udah selesai dari mindahin bulu babinya ya Bang, ke patung BCF. Nanti semoga harapannya Kardinal Fishnya pada pindah ke sana, berlindung di sana, terbebas dari aktivitas masyarakat juga semakin populasinya bertambah lagi. Ikuti jejak saya, jejak Patu Alang! Masyarakat bone baru melarang nelayannya mengambil bulu babi. Peraturan tidak tertulis ini hanya berlaku untuk jenis diadema setosum saja. Di luar jenis tersebut, landak laut dengan duri yang pendek dibolehkan untuk dikonsumsi dan diperjual belikan. Selain di Karang, bulu babi juga hidup di muara yang memiliki material lumpur dengan cara membenamkan dirinya agar aman dari pemangsa. Saat sedang asyik mengumpulkan bulu babi, tiba-tiba kami dikagetkan dengan kemunculan ular laut. Kehadiran ular mematikan ini membuat kami segera menyudahi pencarian. Dapat berapa bang Salah? Tiga. Dapat tiga? Sama, saya juga ini. Sudah kita dapatkan enam TTH. Kalau bulu babi yang tadi kan untuk mengamankan kadinafis. Tapi kalau ini mengamankan apa bang? Perut kita. Terima kasih. Ini gonadnya ini. Wih, gonadnya yang kuning ya. Yang hijau kotorannya. Wih, bawa apa tuh bang? Gak goreng. Mantep, cocok nih. Bagian yang dimakan adalah gonad atau telur bulu babi. Gonad bulu babi mengandung asam amino dan juga protein yang sangat tinggi. Masyarakat bone baru kecamatan Banggai Utara biasanya mengonsumsi bulu babi tanpa olahan apapun. Makan bulu babi ini seperti mencari harta karun. Karena yang bisa dimakan adalah gonadnya ini. Yang bawa warna kuning. Dan gak semuanya ada. Ada yang kosong, penuh kotoran seperti ini. Dan begitu dapet gonadnya. Masa yang manis, asin, gurih. Pas banget. Di beberapa negara, bulu babi telah menjadi salah satu komoditas laut yang cukup menjanjikan. Bahkan, Jepang membuat sebuah peternakan bulu babi. Demi memenuhi permintaan gonad dari dalam dan luar negeri. Mereka memanfaatkan gonadnya sebagai pelengkap hidangan sushi dan sashimi. Bulu babi ini ibarat pisau bermata dua. Di satu sisi berbahaya juga kalau durinya terkena kulit. Tapi di sisi lain, gonadnya ini rasanya nikmat sekali. Apalagi dipaduparankan dengan pisau lokapau. Cocok banget. Ikuti jejak saya, jejak Petualang. Kekayaan perairan negeri ini selalu menjadi ranah petualangan yang tidak ada habisnya. Sekarang saya sudah bersama dengan para nelayan Kabupaten Banggai Laut akan memberikan persembahan spesial di hari ulang tahun Transmedia ke-22. Di atas belasan perahu, nelayan dan masyarakat desa Tolo Kibit, kecamatan Banggai Kabupaten Banggai Laut berbaris di atas laut dengan membentuk formasi angka 22. Tidak hanya itu, kami juga membawa misi untuk mengibarkan bendera dengan panjang 22 x 2 meter. Angka yang menunjukkan kiprah Transmedia di kancah pertelevisian Indonesia selama 22 tahun. Kita harus menariknya sambil berjatuhan di air jadi semua orang harus bekerja sama dengan baik. Ada yang menarik, ada yang mengimbangi dan ada yang mendayung. Tidak sama dengan membentangkan bendera di darat, pengibaran bendera di atas laut memiliki tantangan alam yang berat, terutama arus yang kuat. Namun dengan semangat kebersamaan yang tinggi, kami berusaha agar bisa melaksanakan pengibaran dengan aman. Wow, ini kekompakan para nelayan desa Tolo Kibit luar biasa sekali. Di waktu yang singkat ini, kita sangat-sangat kompak dan sebentar lagi benderanya akan terbentang. Setelah kurang lebih 2 jam lamanya kami berjebaku di atas air, akhirnya bendera terbentang dengan sempurna. Persembahan spesial ini tidak hanya dilakukan di bangkai laut saja, tapi ada rekan saya yang lain yang sedang merayakannya di lokasi berbeda. 22 tahun Transmedia, semoga selalu memberi tayangan yang menghibur, informatif dan juga edukatif. Ikuti jejak saya, jejak Pertuala! Dari Mahakamulu juga gak kalah seru, para nelayan ikut merayakan hari ulang tahun Transmedia yang ke-22 dengan mengadakan lomba balak ses. Ikuti jejak saya, jejak Pertuala! Oke, 1, 2, 3, lari! Sungai Mahakam, sejak dulu hingga kini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Oke, ini sekarang perahunya sudah siap untuk menuju garis finis kurang lebih 200 meter ke depan. Let's go bang! Suka cita dan semangat perlombaan dalam rangka hari ulang tahun Transmedia ke-22 ini, semakin saya rasakan saat perahu ces melaju cepat. Perahu tradisional bermesin 5 sampai 7 PK ini dirancang khusus untuk bisa melintas cepat di aliran deras Sungai Mahakam. Sungai dengan panjang 920 kilometer ini memiliki kedalaman dan lebar sungai yang tidak sama. Salah satu penentunya adalah material tanah dan batu yang ada di sekitarnya. Ayo bang, cepat bang! Di sana perahunya sudah mulai ngejar! Lomba balap perahu ces menjadi olahraga tradisional yang sekaligus ajang rekreasi bagi masyarakat. Karena dalam kesehariannya, masyarakat lebih banyak bergantung pada alat transportasi ini. Sehingga eksistensinya tetap awet sejak dulu sampai zaman modern sekarang. Semakin mendekat ke garis finish, semangat kami tetap sama, tidak berkurang sedikitpun. Kami sama-sama sedang menuju perahu dengan tanda bendera merah putih, yaitu ujung dari perlombaan kami kali ini. Kami sama-sama menuju perahu ces menjadi olahraga tradisional yang terakhir. Bersama dengan nelayan di tepian Sungai Mahakam, ini dia persembahan kami untuk Hari Ulang Tahun Transmedia ke-22. 22 Tahun Transmedia menemani penonton Indonesia memberikan tayangan yang informatif, edukatif, menarik dan juga menghibur. Dari Mahakamulu, Kalimantan Timur, ikuti jejak saya, Jejak Petualang. Pelajari alam, cintai alam, dan tetap dekat dengan alam. Ramah menjejakan kaki di bumi bersama Jejak Petualang. Yang tidak kalah seru, Jen bersama dengan Sam Taylor merayakan Hari Ulang Tahun Transmedia ke-22 dari salah satu tebing di Provinsi Jawa Barat. Ini kita lakuin buat ulang tahunnya Transmedia.